Saudara sebuah helikopter jatuh di Kota Selatan, Badung, Bali, Jumat siang. Satu pilot dan empat penumpang selamat dalam kecelakaan. Dari video amatir, helikopter milik Bali Tours jenis Bel 505 dengan registrasi PKWSP jatuh di antara dua tebing, yakni di kawasan pantai Suluban, Desa Pecatu, Kota Selatan, Badung. Akibat kecelakaan, baling-baling dan bagian ekor heli rusak parah. Penyebab pasti helikopter jatuh masih terus diselidiki. Satu pilot, empat penumpang selamat dibawa ke rumah sakit terdekat. Perkembangan paling baru dari jatuhnya heli di Badung, Bali sudah bergabung sore hari ini. Kepala Basarnas Bali, Inyuman Sida Karya. Pak Nyoman, selamat malam waktu Indonesia bagian tengah. Selamat malam Mbak Audil. Pak Nyoman, jadi sudah diketahui kah, apa sebenarnya penyebab kecelakaan heli siang hari ini? Baik, terkait dengan penyebab awalnya, ya kami tidak mengetahui ya, tapi kami langsung ke lokasi kejadian. Jatuhnya Bali Heli Tour ini karena baling-baling itu adalah dililit oleh tali layangan, termasuk juga baling-baling ekornya dan jatuh di antara tengah-tengah tebing yang ada di Uluwatu tersebut. Sebenarnya ini helikopter mau kemana, dari mana, dan sebenarnya ingin melakukan apa saat itu Pak Nyoman? Baik, heli Bali Heli Tour ini itu berangkat dari Garuda Wisnu Kencana pada pukul 14.33 Wadu Indonesia bagian tengah dan langsung take off menuju, karena ini adalah heli wisata ya, menujunya itu kami belum ketahui dan jatuhnya itu pada pukul 14.37 Wadu Indonesia bagian tengah. Demikian Mbak Audil. Jadi artinya ini adalah heli wisata yang memang biasanya berangkat dari Garuda Wisnu Kencana membawa wisata? Betul, betul. Itu ada 5 kru ya, 5 penumpang yang ada di heli tersebut, 1 kapten, 1 kru, dan 3 penumpang. Itu 2 orang dari Australia dan 1 orang dari warga negara Indonesia. Demikian Mbak Audil. Oke, biasanya Pak, ini kan dari GWK, ini biasanya mau menuju kemana sih? Pasti kan ada ya laporan awal sebelum mereka naik heli? Baik, kalau terkait dengan berangkat awal itu, ini ada heli wisata ya. Mungkin secara langsung ditanyakan kepada perusahaan tersebut tujuannya kemana, karena di awal itu adalah awal kejadian berangkatnya dari GWK. Demikian Mbak Audil. Oke, jadi ini lokasi pasti jatuhnya ini berada masih di sekitar GWK atau ini kayaknya sepertinya di daerah Uluwatu, Pak? Baik, itu jatuhnya menuju arah selatan ya, dekat dengan Pura Uluwatu, ini di tengah-tengah, di antara tebing-tebing yang ada di lokasi kejadian tersebut, demikian. Pak Nyoman, seluruhnya sudah dievakuasi nih korbannya, gak mudah tidak untuk mengevakuasi seluruh korban? Baik, untuk evakuasi korban yaitu keluarnya dari jatuhnya heli ini, saya sampai di lokasi dan korban pun sudah masuk menuju di evakuasi ke ambulan, menuju ke rumah sakit ya. Rumah sakit itu ada tiga rujukan itu, ada di Siloam, ada rumah sakit Jimbaran, maupun rumah sakit Udayana, demikian. Dekat sana berarti ya, dekat lokasi ya, tapi menderita parahkah para korban ini? Ya, untuk apa, ada luka-luka aja, ada dua patah tulang dan ada berapa luka-luka ringan yang ada di sekunduk tubuh, demikian. Pak Nyoman, dari informasi yang didapatkan oleh rekan-rekan tim di sana, pertama kali helikopter jatuh, terdengar suara helinya jatuh, ada yang minta tolong? Terkait helinya jatuh, itu masyarakat berada di lokasi yang dekat dengan lokasi, langsung merapat ya, dan mungkin masyarakat itu langsung memberikan bantuan atau evakuasi, dan bisa menghubungi ambulan terdekat, dan langsung di evakuasi. Dan saya sampai di lokasi, korban atau penumpang tersebut sudah menuju ke rumah sakit yang dirujuk demikian. Artinya lokasi posisi dari heli jatuh ini tidak begitu menjadi kendala ya, untuk menemukan korban dan juga helinya, sehingga cepat langsung mendapatkan penanganan. Betul begitu Pak Nyoman? Betul sekali, Pak. Pak Nyoman, ini bangke helinya juga sudah dipindahkan? Belum bangke helinya, masih di lokasi kejadian. Dan hari ini, dari KNKT untuk menginvestigasi terkait dengan kejadian heli tersebut. Heli ini masih di lokasi kejadian, dan kami pun sama tuncar gabungan dari TNI Polri, dengan otoritas bandara, menunggu kedatangan dari KNKT tersebut demikian, Mbak Albil. Oke, pilot, kru, dan juga tiga penumpang sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Heli masih berada di sana untuk melakukan pendalaman oleh tim KNKT. Terima kasih, Kepala Bahasa Nas Bali, Inyoman, Sidakarya.